Intro Pada tanggal 14 November diperingati sebagai hari diabetes sedunia Kali ini, Yakona Hirbal akan membahas tentang diabetes Simak terus video ini sebagai pengetahuan Anda mengenai diabetes Intro Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam tubuh Penyakit ini memiliki dua jenis yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2 Diabetes tipe 1 merupakan diabetes yang dialami sejak kecil atau sejak lahir dan diabetes tipe 2 bisa terjadi tanpa disadari Biasanya hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat Tetapi bagi Anda yang memiliki keturunan diabetes Anda bisa saja tidak terkena diabetes mellitus Jika Anda bisa menjaga pola hidup sehat Indonesia menempati urutan ketujuh dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi Hal ini berdasarkan dari data Internasional Diabetes Federation pada tahun 2020 Jumlah penderita diabetes tipe 2 terus meningkat di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia Jumlah serangan diabetes di Indonesia mencapai 18 juta pada tahun 2020 Ini artinya prevalensi kasus tersebut meningkat 6,2% dibandingkan tahun 2019 lalu Bahkan menurut penelitian terbaru oleh tim penanggulanan COVID-19 di Indonesia Angka kematian pada pasien diabetes yang terinfeksi COVID-19 meningkat 8,3 kali lipat Dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengidap diabetes Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia edisi 13 Oktober 2020 Satgas COVID-19 menunjukkan bahwa dari 1.488 pasien Ada sekitar 34,5% pasien yang menderita diabetes mellitus Kemudian 1.488 pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 Ternyata juga didapatkan 11,6% dari mereka menderita diabetes mellitus Sejak tahun 2014, diabetes adalah 3 tertinggi penyakit penyebab kematian di Indonesia Oleh karena itu, pengendalian diabetes ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh semua pihak Mulai dari elemen masyarakat, organisasi, layanan kesehatan hingga pemerintah Meningkatnya, angka penderita diabetes ternyata juga sudah mulai terjadi pada orang dengan usia yang masih cukup muda Apakah penyebabnya? Di usia muda, kebanyakan orang cenderung mempunyai pola makan yang tidak sehat Sebagai contoh, banyak anak muda yang lebih menyukai fast food dan makanan-makanan manis Seperti donat, kue, hingga minuman boba Dibandingkan mengkonsumsi makanan sehat Jika kebiasaan tersebut tidak diubah, bukan tidak mungkin Anda akan menderita diabetes mellitus di usia muda Ketika mengkonsumsi gula secara berlebihan terjadi peningkatan resistensi insulin Peningkatan resistensi insulin membuat tubuh tidak dapat memproses kelebihan gula dengan baik Lonjakan kadar gula darah kemudian tak bisa terhindarkan dan memicu penyakit diabetes mellitus tipe 2 Selain pola makan, faktor seperti usia, berat badan, genetik, dan gaya hidup juga turut berperan dalam berkembangnya penyakit ini Sementara itu, penyebab pasti dari diabetes tipe 1 belum diketahui secara pasti Meski begitu, penyakit autoimun diketahui ikut berkontribusi karena membuat sistem imun tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta penghasil insulin di pankreas Faktor lain yang disebut ikut ambil peran dalam munculnya penyakit ini antara lain genetik dan lingkungan Naiknya gula darah yang tinggi dan pengobatan yang kurang maksimal akan menimbulkan penyakit lain Berikut adalah beberapa komplikasi yang bisa terjadi kepada penderita diabetes mulai dari yang ringan hingga berakibat fatal Hiperglikemia dan hipoglikemia Jika diabetes tidak dapat mengontrol penyakitnya, kadar gula darah bisa melonjak tinggi atau bahkan turun sangat rendah Kondisi nilai gula darah yang terlalu tinggi dari batas normal bisa mencapai 500 mg disebut hiperglikemia Sebaliknya jika terlalu rendah, kurang dari 60 mg dinamakan hipoglikemia Masalah gigi dan mulut Komplikasi diabetes melitus selanjutnya adalah masalah gigi dan mulut Komplikasi ini umumnya muncul akibat kadar gula darah yang tinggi yang tidak terkendali Kondisi tersebut dapat memicu infeksi dan berbagai masalah pada mulut Termasuk gengguan pada gigi, gusi, serta lidah Disfungsi ereksi pada pria dan infeksi jam rumisvi pada wanita Hampir sebanyak 1 dari 3 pria yang terkena diabetes mengalami disfungsi ereksi Pada wanita, diabetes melitus dapat menimbulkan masalah seks akibat infeksi jamur misvi Kerusakan saraf Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak saraf-saraf yang ada di tubuh Pada kebanyakan kasus, komplikasi diabetes melitus ini menyerang saraf tangan dan kaki Kerusakan mata Bahaya komplikasi akibat diabetes melitus tidak hanya menyerang saraf di kaki dan tangan saja Tapi juga di mata Pada mulanya komplikasi ini ditandai dengan penglihatan kabur selama beberapa hari atau minggu Dan akan hilang setelah kader gula yang tinggi kembali normal Kerusakan ginjal atau nevropati diabetik Kerusakan ginjal akibat diabetes dalam istilah medis disebut dengan nevropati diabetik Kondisi ini dapat menyerang orang dengan jenis diabetes melitus tipe 1 ataupun tipe 2 Nevropati diabetik terjadi ketika diabetes merusak pembuluh darah dan sel-sel yang ada di ginjal Anda Kaki diabetik Dalam kasus yang serius, luka ketika diabetes bahkan bisa membuat kaki diamputasi Komplikasi diabetes melitus 1 ini dikenal dengan diabetic foot atau kaki diabetes Bagi Anda yang sedang mengalami diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2 Berikut kami berikan saran untuk Anda Yang pertama, segera periksakan ke dokter jika Anda mengalami gejala di atas Yang kedua, mengatur pola makan yang sehat Karena diabetes tidak dapat sembuh, melainkan gula darah dapat dikontrol Yang ketiga, mulailah melakukan olahraga Minimal 30 menit setiap harinya agar tubuh lebih terasa segar Dan yang keempat, Anda juga bisa mengkonsumsi obat herbal Seperti obat yang mengandung tanaman yakon yang dapat menurunkan gula darah dan dapat memperbaiki sel beta pankreas Kami dari Yakona Herbal mengucapkan selamat hari diabetes sedunia Semoga kita bisa semakin waspada dengan diabetes Dan juga bisa memutus rantai diabetes pada keluarga kita Semoga bermanfaat dan mari terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang Terima kasih telah menonton!